Tapi berita terbaru mereka katanya membatalkan Demonstrasi di depan istana Presiden Jokowi Alasannya adik-adik mahasiswa anak-anak BEM ini Lebih lucu lagi Lebih lucu dari Roy Suryo dan Anwar Abbas Karena mereka bilang kita gak mau dikriminalisasi Apa coba hubungannya? Selamat malam para mantan Selamat malam untuk semua kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan Seperti itulah gambaran demonstrasi 11 April hari ini Karena harapannya ingin melengsarkan Presiden Jokowi Tapi faktanya, kenyataannya, demonstrannya gak ada Nah gimana caranya? Karena video-video yang disebarkan sejak dini hari tadi Di banyak grup WhatsApp Itu semuanya adalah video-video lama Seolah-olah sudah ada pergerakan, sudah ada titik kumpul masa Padahal aslinya sampai sekarang Masih gak ada Kalau kita pantau di CCTV di Jakarta Itu kan bisa kita akses secara umum gitu ya Itu masih jalan lancar aja Gak ada orang gitu Ini kan kita jadi bertanya-tanya Katanya mau demo nih Kemana anak-anak mahasiswa ini? Jangan-jangan bangunnya kesiangan gitu Karena semalam begadang Ya mana tahu semalam nonton Liverpool sama Manchester City Lanjut sama MotoGP gitu ya Habis sahur tidur lagi Mana tahu gitu Kesiangan Jadi gak ada sampai sekarang gitu Dan di depan gedung DPR yang Katanya menjadi titik kumpul demonstrasi Itu lebih banyak polisinya Ada juga wartawan lagi duduk-duduk di bawah pohon gitu Karena kepanasan Lagi puasa semua gitu kan Duduk aja Nah ini mahasiswanya gak ada Kemana anak-anak mahasiswa Ya tapi di sisi lain memang ini aneh gitu Demo ini demo yang paling aneh yang saya tahu gitu Karena demonstrasi di siang hari di bulan Ramadan Itu gak masuk akal Karena kita lagi puasa Ngapain panas-panasan? Jangankan demo panas-panasan di siang hari Lalu kita kerja di ruangan AC aja Capek, lemes Ini kok disuruh demo Setahu saya yang panas-panasan di siang hari Cuma tukang bangunan Yang kerja gitu ya Cuma itu Nah ini mahasiswa kan punya pilihan gitu Untuk tetap di kamar ruangan AC Atau ke jalan panas-panasan Mereka punya pilihan Jadi gak logis bagi saya Kalau mereka masih demo ngotot panas-panasan siang hari Di bulan puasa gitu Ya kecuali mereka gak puasa Gak tahu gitu Tapi ngelihat demonstrasi yang nampaknya ini sangat dipaksakan Kayak kebelet gitu ya Kayak harus demo banget gitu ya Itu mungkin gitu ya Mungkin ini ada dampak dari PPKM Atau pembatasan-pembatasan yang selama ini Diterapkan oleh pemerintah Karena kan naluri anak-anak muda itu berkumpul Ya nonton bioskop Ya konser musik Ya kumpul-kumpul apalah gitu Minimal ya kuliah gitu ke kampus Ngobrol, diskusi Tapi kan selama dua tahun terakhir ini Itu semuanya dibatasi Konser yang gak bisa Bioskop yang gak bisa Ya sekarang udah bisa Tapi dibatasi gitu ya Lalu kemudian kuliah ya online semua Gak ketemu sama teman-teman Padahal jiwa kita kan jiwa-jiwa Pengen ketemu Pengen ngobrol gitu Ini kok malah dibatasi Nah giliran ada demonstrasi Kesempatan untuk ketemu Kesempatan untuk bertetap muka Ngecengin cewek-cewek Jadinya ya ayo gitu Semangat anak-anak ini Cuma mereka lupa Sekarang tuh puasa Kalau kamu demo panas-panasan Kamu haus Kamu lapar Bisa batal Kalau maksa Bisa pingsan Pilih mana? Pilih batal pasti Ya lebih baik batal Daripada pingsan Karena kalau pingsan juga Batal-batal juga puasanya Batalin aja sekalian gitu Batalin dengan bahagia Dan selain itu Cerita soal demonstrasi itu Gak ada yang baru sebenarnya gitu Meskipun ketua BEMnya Sudah berbeda Ganti orang Tapi ceritanya ya masih sama gitu Yang merasa diretas Akun sosial medianya Diambil alih dan sebagainya Ya cerita-cerita lama Oposisi Cerita-cerita drama Terzolimi gitu Karena Bagi saya faktanya Untuk meretas akun sosial media Gak semudah itu Kalau memang pemerintah Punya kekuasaan Punya kemampuan Untuk meretas semua akun-akun Yang ada di sosial media Itu pasti gak ada hoax Gak ada sebaran fitnah Pasti gitu Pasti langsung di-take down semuanya Tapi kan faktanya enggak Pemerintah gak mampu Dan saya tahu sendiri Mincom Info ketika berkomunikasi Dengan Facebook Dengan Twitter Dan sosial media yang lain gitu ya Mereka itu kewalahan gitu Karena mereka ngelaporin Terus kemudian penindakannya Masih 2x24 jam Gak langsung di-take down Nah ini Anak-anak BEM Yang secara adjustment Di sosial media Itu juga gak terlalu pengaruh Ya berapa sih Follower mereka itu Kan gak terlalu pengaruh gitu Ya tapi Kemudian mereka mengklaim Mereka diletas Di-hank Apa cuman Ya gak mungkin lah Ya tapi ya Itulah narasi-narasi Oposisi Sejak lama Gak cuma anak-anak mahasiswa gitu Sebelumnya kan yang oposisi Kayak Pak Delizo Dan kawan-kawan Juga sama narasinya Akun saya di-hank Gak semudah itu lah Tapi cerita lucunya Dari Demonstrasi 11 April ini Yang kita masih bertanya-tanya Ini jadi apa enggak gitu ya Karena masanya Mesti belum ada sampai sekarang Tapi cerita-cerita Atau pernyataan-pernyataan Para tokohnya Itu sudah Lebih lucu dari Aksi demonya Ya kadang kan Kalau demo kan Biasanya ada adik-adik mahasiswa Pakai Tulisan-tulisan lucu gitu ya Yang unyu-unyu gitu Ini belum terjadi Tapi pernyataan-pernyataan tokoh Atau elit politik di Indonesia Hari ini Sudah lebih lucu Dari adik-adik mahasiswa Salah satunya Roy Suryo Ya Roy Suryo kan Bagaimanapun Suka-gak suka Meskipun dia begitu Dia tokoh gitu kan Ya karena kan mantan menteri Gitu ya Karena Roy Suryo Mengklaim Bahwa Pak Jokowi Lagi panik katanya Jelang demonstrasi 11 April Terus Sampai kemudian Salah tulis Karena di akun sosmed Pak Jokowi Di Facebooknya itu kan Menjelaskan bahwa Tahapan pemilu itu Akan dilaksanakan Pertengahan Juni Lalu 12 April Itu adalah Pelantikan KPU Sehingga mereka ini Harus mempersiapkan semuanya Nah penggunaan Kata lalu Ini kemudian Disalahkan sama Roy Suryo Karena Juni itu kan Setelah April Kenapa kemudian Juni dulu Lalu April Ya Roy Suryo Kayaknya gak paham Bahasa Indonesia Atau kita gak tahu Dia nih Bahasa Indonesia Dapat berapa Karena penggunaan Kata lalu Itu kan Sama dengan Kemudian Tidak selalu Tidak selalu Mengibaratkan Atau menyatakan Sebuah hari Atau sebuah waktu Kenyataannya 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 itu kan Yang disampaikan kan Perbedaan Aktifitas Perbedaan Peristiwa Bisa kayak gitu Gak selalu Soal waktu Lalu ini Nah bagi Roy Suryo Ini salah Katanya Tapi dari sini Kita jadi Paham gitu Kenapa Roy Suryo ini Gak hafal Lagu Indonesia Raya Ya kayak gini Bahasa Indonesia Nya jeblok Tapi pernah jadi Menteri loh Orang ini Yang kemudian Disalah-salahkan Yang dianggap panik Pak Jokowi Apa Cuma Apa Loong Dia yang Bego Dia yang Bodoh Dia yang Bego Saya ulangi Dia yang Bodoh Lalu Pak Jokowi Yang disebut Panik Gimana ceritanya Kalau kamu Gak bisa Bahasa Indonesia Jangan salahkan Orang lain Dan selain itu Facebook Presiden Jokowi Dan semua Akun sosmed Pak Jokowi Itu semuanya Dikendalikan Oleh admin Bukan sama Pak Jokowi Pak Jokowi Itu bukan Kayak SBY Yang Kebanyakan Waktu Yang Ngetweet Sendiri Facebook Sendiri Enggak Gitu Itu semuanya Dikelola sama Tim Dan saya Tau betul Karena Teman-teman saya Semua Yang disana Tau saya Gitu Dan itu Saya pastikan Bukan Presiden Jokowi Jadi gak ada Hubungannya Tulisan atau Status Di sosial media Presiden Dengan perasaan Presiden sendiri Jadi ini Kalau dianggap Panik Panik apanya Masa admin Pak Jokowi Panik Apa hubungannya Dan selain Rosyuryo Tokoh lain Yang berkomentar lucu Juga adalah MUI Anwar Abbas Karena Anwar Abbas Menasehati Kapolri Jangan sampai Ini ada penggunaan Peluru tajam Semua pihak Harus mengendalikan diri Setahu saya Kalau ada demo Demo-demo Seperti ini Memang kan Di SOP nya Gak boleh pakai Peluru tajam Bahwa kemudian Sebelumnya Ada cerita Soal penembakan Yang pelurunya Dimana-mana Sampai Difoto Sampai Banyak Sampai Kersekan Itu fotonya Fadlizon Sama Amin Rais Waktu itu Di soal Pilpres 2019 Itu kan Gak ada Kalau pelurunya Sebanyak itu Sampai Satu karung Kemudian Yang mati Gak ada Ini kan Pasti hoax Nah Anwar Abbas Ini kayaknya Masih kebayang-bayang Sampai sekarang Fadlizon Yang foto Pakai Peluru Lucu Kakek tua Satu ini Dan bagi saya Itu di luar Kapasitasnya Gak nyambung Karena dia Sebagai orang MUI Mestinya kan Dia fokus Kepada Bulan Ramadan Dimana Adik mahasiswa Ini kan puasa Kalau mereka Panas-panasan Bisa terancam Haus dan lapar Ini kan Merugikan mereka Itu bisa Membatalkan Puasa mereka Karena haus Karena lapar Dan ini kan Sebenernya Lebih berbahaya Lebih harus Diwaspadai Dibandingkan Warung buka Cobaannya Lebih berat demo Kalau kita Ngeliat warung buka Tapi kondisi Badan kita Aman-aman aja Gak haus Gak lapar Ya udah Gak apa-apa Ini kalau Demonstrasi Panas-panasan Bisa haus Bisa lapar Bisa batal Nah kenapa MUI malah Lebih fokus Kepada warung Yang harus Dikasih Gordon Tapi tidak Menasehati Adik-adik mahasiswa Ini gimana Alur logika Anwar Abbas Tapi barusan Saya baca Berita yang terbaru Itu kan Demonya masih Belum terjadi Sampai saat ini Sampai jam 12 Yang ini Tapi berita terbaru Mereka katanya Membatalkan Demonstrasi Di depan Istana Presiden Jokowi Alasannya Adik-adik mahasiswa Anak-anak BEM ini Lebih lucu lagi Lebih lucu dari Roy Suryo Dan Anwar Abbas Karena mereka bilang Kita gak mau Dikriminalisasi Apa coba hubungannya Yang demo Di depan istana Itu banyak Gak cuma kalian Dan gak pernah Ada kriminalisasi Kalaupun ada orang Yang ditangkap Setelah itu Itu pasti karena Kesalahan mereka sendiri Seperti Rizik Munarman Siapa lagi Yang rambut pirang Siapa Terus sampai lupa Barsmith Itu kan karena Ulah-ulah mereka sendiri Gak ada kriminalisasi Nah ini Batal demo Di depan istana Alasannya Karena takut Dikriminalisasi Ini kan Terita-terita Terzolimi Yang sengaja Dibuat Seolah-olah Pemerintah itu Intimidatif Dan selain itu Ada satu alasan lagi Yang menurut saya Ini Lebih lucu lagi Karena dia bilang Bahwa Karena Presiden Jokowi Sudah terlanjur Mengatakan bahwa Pemilu akan Dilaksanakan 2024 Jadi kita gak bisa Demo disana Dan berharap Presiden bisa menemui kita Ini saya gak ngerti nih Ketua BEM ini Punya kota atau enggak Rajin baca atau enggak Karena setahu saya Penetapan Pemilu 2024 itu Itu sudah ditetapkan Setiap bulan Januari Beberapa bulan yang lalu Bukan kemarin Dan Pak Jokowi Gak setuju dengan Periode Tiga periode ini Itu udah lama Udah sejak tahun lalu Kenapa kalian Baru nyadar sekarang Sampai kemudian Memindahkan Lokasi demonstrasi Dari istana Ke DPR Ini kalian Jangan-jangan Juga gak baca nih Ketua DPR RI Puan Maharani Itu juga Sudah gak setuju Dan gak mau Amandemen undang-undang Udah gak setuju Dengan tiga periode Lah kalian sekarang Masih mau demo ke DPR Apa kalian setelah ini Mau pindahkan Lokasi demo lagi Pindah kemana yang enak Petamburan Biar sama-sama gitu kan Satu frekuensi Ya mana tahu gitu Karena kalau dalam Logika waras orang-orang Dan berpikiran logis gitu ya Kalau kita sudah tahu Tuntutan kita itu Gak bisa diterima Atau tuntutan kita itu Udah usang Misalkan kita menuntut soal Penolakan perpanjangan Masa jabatan presiden Tidak setuju Pak Jokowi Tiga periode Ketika Pak Jokowi Sudah mengumumkan Menyatakan Menegur menteri-menterinya Menyatakan secara pribadi Tidak mau Sebagai presiden Dia juga tidak berniat Untuk mengubah undang-undang Ya mestinya kalian Gak usah demo Karena tuntutan kalian Udah selesai Udah dijawab Sebelum kalian demo Udah dijawab Tapi kenapa kalian masih demo Apa karena sudah Terlanjur cair THR Romadon Maksud saya Udah telanjur cair Sehingga Ya show must go on Pindah lokasi Mana tahu DPR nanti Bisa keluar Misalkan Mbak Puan Bisa keluar Bisa nemui Mahasiswa Habis itu Puan 2006 Bisa merubah Nanti itu demonya Ya bagi saya Gak logis gitu Demonstrasi di gedung DPR juga aneh Lohong DPR juga Gak terima Soal tiga periode Kalau kalian mau demo Harusnya tuh pindah Ke gedungnya Pak Luhut Nah baru cocok tuh Saya dukung tuh Kalau kalian demo Ke Pak Luhut Kasih tahu saya Saya ikut Biar dipecat orang ini Ya karena yang mengusulkan Atau biang kero Dari cerita ini kan Dia Pak Luhut gitu Yang mengklaim punya Big data 110 juta orang Mendukung presiden Tiga periode Atau mendukung Penundaan pemilu Orang ini gitu Harusnya ya orang ini Yang kita serang gitu Yang kita tuntut Untuk dipecat gitu Masih mungkin Kalau orang ini Tapi kalau nuntut Pak Jokowi Lengser Pak Jokowi turun Ya gak bisa bos Karena yang memilih Pak Jokowi Lebih banyak gitu Nah kalau yang benci Pak Luhut Nah kayaknya lebih banyak Tapi dengan cerita ini Dengan kelucuan-kelucuan Demonstrasi ini Kita akhirnya Bisa melihat bahwa Harapan-harapan yang mereka Sampaikan sebelumnya Yang katanya 11 April Nanti akan ada Pelengsiran presiden Presiden Jokowi Harus mundur Dan sebagainya Mungkin mereka berimajinasi Seperti tahun 98 Ketika Soeharto mundur Itu kan kondisi Situasinya berbeda Soeharto sudah berkuasa 30 tahun lebih Pak Jokowi masih Belum 10 tahun Dan soal kenaikan harga Kenaikan harga Di era Pak Soeharto itu Ya jauh lebih tinggi Dolar itu Naik sampai ratusan persen Sekarang juga Ya masih berapa Masih stabil-stabil aja Bahwa ada kemudian Ada harga-harga Yang naik hari ini Ya itulah Harga bulan Ramadan Yang emang selalu naik Tiap tahun gitu Meskipun memang Saya akui Saya jujur akui Hari ini Tahun ini Itu jauh lebih tinggi Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Tahun sebelumnya itu Ya di era Pak Jokowi itu Ada kenaikan Tapi gak terlalu tinggi Dan kita sudah Terlanjur nyaman Dengan kondisi seperti itu Gitu Kalau kayak gini Kayak sekarang ini Kayak tahun ini Itu udah kayak Jamannya Pak SBY Yang naiknya Gila-gilaan Jilang Ramadan Habis lebaran Gak turun lagi Biasanya Iya kan Dan cerita soal Apa namanya Demo ini kan ada juga Saya baca gitu Lucu gitu Ada akun cewek Gak tau tuh cewek beneran Atau enggak gitu Karena dia yakin Kalau Pak Jokowi Lengsir 11 April Katanya Dia mau ngajak Demonstran untuk Bobok bareng Tidur bareng Gak tau maksudnya Mungkin Bobok satu kamar Atau mungkin Beda tempat Ya bisa aja Bobok bareng Tapi beda tempat Gitu Gak tau Tapi Akhirnya sekarang kan Terbukti gitu Kayaknya besok presidennya Masih Pak Jokowi Kasian sama yang dikasih Harapan lu Demonstran yang sudah Berimajinasi Bobok bareng Sama perempuan cantik Eh batal Gitu Dan selain itu Buat adik-adik mahasiswa Saya Mau kasih sedikit nasihat Karena adik saya juga Masih mahasiswa Ya ikut-ikut demo Demonstran seperti ini Saya gak menyalahkan Tapi pesan saya Seperti ini Di kehidupan nyata Nanti setelah kalian Selesai kuliah Yang paling penting Harus kalian pikirkan adalah Keuangan Keluarga Profesi Pekerjaan Cuma itu Demo-demo ini Gak ngaruh Gak ada gunanya Sama seperti Nilai-nilai kalian Nilai-nilai akademik Di universitas Ketika kalian bekerja Kalau kalian gak punya skill Selesai Gak dipakai Jadi bagi saya Gitu ya Saya yang sudah selesai kuliah Saya merasa Lebih baik kalian fokus Kepada skill pribadi Skill individu Apa yang akan kalian Tonjulkan Dan akan kalian Andalkan Di kehidupan yang Begitu keras Persaingannya ini Kedepan gitu Sehingga kalian kedepan Kehidupannya itu Lebih mapan Bukan orang-orang Yang sekarang demo Idealis Dipuji oleh banyak orang Sama cewek-cewek Cantik gitu ya Pimpinan Organisasi Tapi ketika keluar Kalian gak jadi apa-apa Malu Ada banyak teman-teman saya Ada banyak teman-teman kita Yang ketika mahasiswa Wah unggul sekali Ketua organisasi Setelah keluar mereka Kerjanya apa Gak sebanding dengan saya Dan teman-teman yang Gak suka demo Dan fokus kepada skill Itu pesan saya satu Selain itu yang nomor dua Menurut saya Yang butuh presiden Jokowi Itu kita Bukan Pak Jokowi Kalau Pak Jokowi Gak ada urusan Dia udah jadi presiden Dua periode Gak ada lagi Prestasi yang bisa dia Apa Masih cita-citakan gitu Udah mentok disitu Kalau cuma dua periode Ya udah terbaik disitu Yang butuh Presiden selanjutnya Itu yang seperti Pak Jokowi Itu kita Saya Misalkan gitu ya Karena saya berpikir bahwa Siapapun capres Yang ada dalam lembaga survei Sekarang ini Itu tidak sebanding Dengan presiden Jokowi Gak sebanding Jadi daripada capres-capres Yang ada sekarang gitu Yang seliwaran dimana-mana Yang kayaknya bakal bikin Indonesia tambah berantakan gitu Ya mending Pak Jokowi lagi gitu Saya gak tahu Berapa persentase orang-orang Yang mengusulkan tiga periode gitu Tapi keinginan masyarakat Itu ada Meskipun secara aturan Itu susah untuk kita jelaskan gitu Susah untuk kita tempuh Atau kita bayar Dalam Permisalannya Misalkan gak gini deh Contohnya gitu Ibaratnya Ibarat saya misalkan Mau dikasih mobil mewah SUV Hyundai Pelisin Misalkan gitu ya Saya suka Saya mau pakenya gitu Tapi Saya gak mampu Untuk bayarnya Dan kalaupun ada orang Mau ngasih Saya gak tahu Dari mana jalannya Itu sama seperti Presiden Jokowi Kalau Pak Jokowi jadi lagi Itu sebuah kemewahan Bagi saya Bagi banyak orang gitu Tapi untuk membayarnya Kita gak mampu Itu kenyataannya gitu Atau dalam Contoh lainnya Ibaratnya Tiga Periode ini Seperti Orang yang Mau menikah Tapi beda agama gitu Ya bisa sih Memungkinkan Tapi berat gitu Mau nikahnya berat Setelah menikah pun Akan jauh lebih berat Sama seperti Presiden Tiga Periode Mungkin untuk diubah 2024 Tapi kalaupun Mau diubah Sampai 2029 Kalaupun Pak Jokowi terpilih lagi Itu berat Berat sekali Itu kenyataannya Tapi udah cinta Dan ini sebuah kemewahan Meskipun gak bisa Kayaknya gitu Sehingga kita harus Berdamai dengan Kenyataan ini Dan cerita soal Pak Jokowi Secara pribadi Saya juga Menangkap banyak orang Yang mempertanyakan Pak Jokowi ini Sebenernya pengen gak sih Maju Tiga Periode Pengen gak secara pribadi Ya meskipun banyak orang Yang sudah baca Pernyataan Presiden Secara terbuka Di media gitu Tapi banyak orang Yang gak percaya gitu Saya juga udah denger tuh Saya sering denger orang-orang yang Bilang bahwa Pak Jokowi ini Kayaknya mau nih Tiga Periode Karena menggerakkan Pak Luhu dan menteri-menterinya Ya saya gak tau lah Perasaan Presiden Jokowi Yang sebenarnya Karena yang paling tau ya Bu Iryana Yang bobok satu Satu kasur gitu kan Tapi sepengalaman saya Dua kali Dua kali saya ketemu Presiden Secara langsung gitu Ada dua Pertemuan yang Berbeda Masa gitu Pertemuan pertama Itu sekitar 60 orang Ada cukup banyak Lalu kemudian Pertemuan kedua Hanya 6 orang Di pertemuan pertama Yang 60 orang ini Ada Pas Pampres Ada Mensesnek Ada Pak Mundoko Yang menemani gitu Ada juga Teman relawan Yang bertanya Soal Tiga Periode Karena banyak orang Yang kayaknya Mau mendukung nih Mau gitu Kalau misalkan Pak Jokowi Tiga Periode Tapi jawaban Presiden Waktu itu Dia bilang Ya ini udah selesai Tetap kita akan Taat konstitusi 2024 kita akan Adakan pemilu Dan udah gak ada Saya lagi Yaudah harus calon baru Karena Yang terpenting Bagi negeri ini Adalah Regenerasi Saya mungkin bagus Tapi kan punya kelemahan Kata Pak Jokowi Saya masih ingat betul Ucapan beliau Tapi ini kan Banyak orang gitu ya 60 orang Ada Pas Pampres Jadi kalau Pak Jokowi Menjawab jujur Atau Siapa yang ingin Tiga Periode Bisa rame Bisa rame di media Gitu kan Nah tapi Di pertemuan yang 6 orang Yang bener-bener Pak Jokowi Cuma saya Dan temen-temen gitu Gak ada Pas Pampres Gak ada Mensesnek Bener-bener tertutup Cuma 6 orang Itu juga ada Temen saya Nanya soal Tiga Periode Baru-baru ini Terus Pak Jokowi Juga bilang tuh Ya saya udah selesai Ini saya udah tua Jadi harus diserahkan Kepada yang muda-muda Harus ada Mau gak mau Ini jalan kita Jalan demokrasi kita Dan akan lebih baik Kalau memang ada yang baru Makanya kita bahas nanti Akan kita arahkan Kata Pak Jokowi Kesat elawan-elawan Jokowi Yang mungkin masih ingin ikut Pak Jokowi Akan kita arahkan Untuk mendukung Satu pasangan Supaya Transisi perpindahan Kekuasanya ini Jadi smooth Bagus Dan semua pekerjaan Membangunannya Lebih lancar Ya saya juga Sampai sekarang Masih bertanya-tanya gitu Ragu-ragu juga Jangan-jangan Beneran Pak Jokowi mau Tapi di dua pertemuan ini Yang bener-bener tertutup Emang beliau jawabannya Enggak gitu Padahal di pertemuan Yang 6 orang ini Mestinya kan beliau Bisa jawab Oh iya gimana tuh Kira-kira bisa enggak Kan bisa aja Loh gak ada orang Tertutup Gak ada pas pampres Gak ada mensesnek Gak ada Cuma Pak Jokowi sama kami Tapi jawaban beliau konsisten Enggak Jadi Ya saya memilih percaya dengan itu Dibandingkan Imajinasi-imajinasi Atau tafsiran perasaan Yang disimpulkan oleh banyak orang Tapi mereka sebenarnya Tidak pernah bertemu dengan Presiden Jokowi Siapa pikir itu Terima kasih sudah menonton Begitulah Kura-kura Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.